Intro Ketua DPD KNPI Kota Bontang, Abdul Rashid menilai langkah PDIM Tirta Taman Bontang untuk menaikkan tarif dasar air bersih tidak tepat. Dengan alasan dengan menaikkan tarif dasar air bersih yang mencapai 100% dari tarif sebelumnya dianggap sebagai beban baru bagi masyarakat. Rashid menilai kebijakan ini tidak memiliki nurani dan meminta pemerintah untuk kembali memperhatikan persoalan ini, apalagi kondisi perekonomian Kota Bontang saat ini sedang terpuruk. Alasan keterpurukan itulah yang membuat Rashid berharap kepada pimpinan PDAM agar berpikir kembali dan mencari solusi dan strategi baru dalam peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan PDAM tanpa harus mencekik masyarakat. Ini wacana yang tidak tepat ya, yang digulirkan oleh Direktur PDAM. Yang tentu saya rasa juga pemerintah harus memperhatikan ini bahwa langkah yang diambil oleh Direktur PDAM dalam kondisi seperti ini itu langkah yang tidak bijak, langkah yang tidak punya hati nurani karena memaksakan kehendak kepada masyarakat, apalagi wacana yang digulirkan adalah kenaikan 100%. Dalam kondisi masyarakat yang sangat terpuruk saat ini, sebaiknya Direktur PDAM berpikir ulang cari langkah-langkah yang strategi, yang revolusioner, yang bisa dilakukan selain mencekik keuangan masyarakat. Sementara Direktur PDAM Tirta Taman Kota Bontang, Suramin membenarkan rumor terkait adanya rencana kenaikan tarif dasar air PDAM, yang saat ini sedang santer diperbincangkan di kalangan masyarakat. Adapun rencana kenaikan tarif dasar air bersih menurut Suramin, harus dipahami masyarakat sebab kebijakan ini diambil semata-mata demi mewujudkan dan meningkatkan mutu pelayanan secara kuantitas dan kontinuitas pelayanan PDAM, sehingga kebutuhan dasar air bersih bisa berkelanjutan atau kontinu. PDAM ini, untuk tarif ini kan kunci meningkatkan mutu kualitas 3K, kualitas kuantitas dan kontinuitas dan pelayanan air bersih berkelanjutan. Kenaikan tarif ini sudah merupakan kebutuhan pokok dan pokok wajib itu karena untuk biaya operasional. Demikian, Exposkal Tim melaporkan.